Halo, berjumpa lagi di channel Bola Jeruk TV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke video, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya. Oke, jangan lupa di subscribe guys. Thank you. Persipura Jayapura resmi mendapatkan amunisi anyar untuk musim depan, yakni pemain asal Jepang yang berposisi sebagai gelandang. Ia adalah Takuya Matsunaga, yang memang secara langsung direkomendasikan oleh patih Jackson F. Thiago. Di balik pilihannya berseragam persipura, terselip sebuah cerita menarik, yakni tentang penolakan dirinya terhadap tawaran bermain untuk klub Eropa, salah satunya dari negara Finlandia. Seperti yang kita ketahui, Takuya sebenarnya bukan wajah baru di sepak bola Indonesia. Pemain tersebut pada musim lalu sempat membela klub Kaltengputra bersama Ferry Nando Pahabol dan Patrick Wanggai. Dilansir dari bola sport, disinyalir jika alasan utamanya memilih persipura Jayapura ketimbang klub Eropa tersebut. Alasannya adalah karena ia tak kuasa untuk menolak sebab secara langsung dihubungi oleh patih Jackson. Ia sepakat untuk membela klub kebanggaan masyarakat Papua tersebut untuk musim depan 2020. Saat diwawancarai, Takuya mengatakan, Jujur sebenarnya saya mendapat tawaran dari klub Israel dan Finlandia, tapi saya ingin tetap bertahan karena saya sangat suka Indonesia. Mereka punya atmosfer pendukung yang luar biasa, jadi saya menunggu tawaran dari klub Indonesia. Lalu pelatih Jackson mengirim saya SMS. Saya sangat senang, karena salah satu pelatih klub terkuat di Indonesia menyukai saya. Saya katakan, ya saya ingin bermain untuk persipura. Saya sudah tahu tentang persipura. Mereka telah memenangkan liga sebanyak 4 kali. Mereka salah satu klub terhebat di Indonesia. Ujar Takuya saat diwawancarai. Selain karena faktor Jackson, nampaknya Matsunaga telah cukup banyak mengetahui sepak terjang persipura di persepak bolaan nasional. Sehingga ia sama sekali tidak ragu untuk bergabung. Mengingat posisi persipura sebagai salah satu tim terbaik Liga 1 Indonesia, maka peluang untuk meraih trofi juara juga akan terbuka lebar. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih.